Jemaah rahimahkumullah Nikah lebih dari satu itu Boleh apa enggak? Masya Allah Tapi apa gunanya antum nikah lebih dari satu Kalau rumah tangga antum hancur Apa manfaatnya sekarang? Ya gimana enggak hancur Ustaz? Istrinya dua, tiga, empat Tapi rukun Alhamdulillah Tapi jangan sampai Antum menyelamatkan kapal orang lain Kapal antum sendiri karam Itulah yang sedang terjadi di banyak kondisi Jemaah Ada orang-orang yang sukses Ada orang-orang yang gagal Ya Zan Tapi kan kita enggak akan tahu kita sukses atau gagal Kalau enggak dicoba Ustaz Antum mau coba-cobaan Cukup kegagalan orang lain pelajaran buat antum Jemaah rahimahkumullah Allah Azzawajal membolehkan poligami Di surat An-Nisa ayat tiga Siapa yang menghafal ayatnya? Karena kasih hadiah Ayat poligami Jemaah Now Fadol jemaah Antum pura-pura enggak hafal Antum jemaah Allah mengatakan Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama Fangkihu ma'tabalakum minan nisa Mathna Wa thulatha warubah Kalau kalian takut Tidak bisa berbuat adil Dengan menikahin Anak-anak yatim itu Maka nikahilah wanita yang baik-baik Berapa? Dua Tiga Dan empat Tapi fa in khiftum alla ta'adilu fawahida Kalau kalian takut Tidak bisa berbuat adil Maka cukup satu Aumamalakat aimanukum Dari ka adna alla ta'ulu Atau dari budak-budak kalian Itu lebih mudah buat kalian Daripada kalian akhirnya melakukan kebaliman Nantinya jangan Para ulama Ijma' Bersepakat Atas bolehnya poligami Tapi dengan syarat Poligami dengan syarat Ada dua syaratnya Ada sebagian yang menambahkan syaratnya tiga Yang dua mengatakan pertama adalah Syarat Adil Dalam pembagian Dalam pembagian nafkah Pembagian malam Sandang pangan dan papan Bukan pembagian cinta Bukan pembagian cinta Uzzat Kalau istri anak Yang kedua Uzzat Masya Allah Oh iya baru Coba udah lama Nah ada yang seperti itu Maksudnya dia dengan istrinya Allahuakbar Tapi kalau ke istri pertama Nggak nafsu Akhirnya istri yang pertama ngomong Kamu didukunin Enggak Uzzat Bukan didukunin Memang gimana kita mau hasrat Uzzat Ngomongnya Nyelekit Dikit sakit hati Gimana kita mau Mau ngeliat wajahnya Nggak suka Kadangkala seperti itu Jadi kalau bicara urusan hati Susah Membisa berbuat adil Apalagi Istri kedua Kadangkala Pinter ngambil hati Ya itu harus sadar Kadangkala yang nikah dua Itu istri keduanya Belum punya anak Istri yang pertama Anaknya udah delapan Oh bismillah Masya Allah Ibu-ibu sakit hati Kayaknya Pakai lempar-lempar Botol segala Kayaknya anak perlu Pakai payum Ya ma Astagfirullahaladzim Mana izin minum dulu Siapa yang kena lempar tadi Angkat tangan Mana anak kasih hadiah Buat itu Sabar Antum belum nikah Belum Nah Antum kalau nikah Nanti dilemparin sama istrinya Mudah-mudahan Enggak lah Nah Tadi kalau bicara adil Kalau bicara cinta Nggak bisa adil Tapi antum harus Menyamakan hal itu Kalau bicara adil hati Walan ta'adilu bainan nisa Walau harastum Nggak mungkin Kalian bisa adil Kata Allah Ini ayat digunakan oleh Sebagian orang penentang Poligami Itu Allah sendiri yang katakan Nggak bisa berbuat adil Berarti syarat Yang di anisa itu Jelas Nggak mungkin berlaku Karena syaratnya Berbuat adil Dan Allah Menafikan adil Iya Allah menafikan Keadilan hati Makanya Allah katakan Jangan sampai Engkau condong Kepada salah satu Dari istrimu Dengan semua Kecondonganmu Sehingga salah satu Istrinya Ditinggal seperti Gantungan Kayak Nggak punya suami Tapi masih Bersuami Itu yang dilarang Jadi Mampu berlaku Adil Kalau nggak mampu Cukup satu Dosa Antum nikah lagi Antum tahu Nggak mampu berlaku Adil Tapi gimana Nafsu Antum menyalurkan Nafsu Halal Tapi Dolim Berbuat dosa Apa Manfaatnya Buat Antum Adzul Muzulumat Yawmal Qiyamah Kevoliman Itu Kegelapan Pada hari Qiyam Itu syarat Yang pertama Syarat Yang kedua Mampu Memberikan Nafkah Kepada Istri Istrinya Mampu Memberikan Nafkah Kepada Istri Istrinya Ustaz Katanya Nikah itu Buka pintu Rizki Ustaz Katanya ada cerita Nikah satu Masih miskin Nikah dua Masih miskin Nikah tiga Masih miskin Nikah empat Alhamdulillah Kaya Mungkin Rizkinya Kalau empat Istrinya Kalau Antum Mampu Memberikan Nafkah Silahkan Kalau gak Mampu Aku tahu Jawab Di hadapan Allah Karena di surat An-Nur Ayat 33 Allah Mengatakan Wall Yasta' Fif Alladzina Layiduna Nikahan Hatta Yughniahum Allah Min Fadli Hendaklah Laki-laki Yang Tidak Memiliki Harta Untuk Menikah Dia Jaga Dirinya Jangan Nikah Sampai Kapan Sampai Allah Kasih Karunia Harta Baru Nikah Kalau Gak Mampu Antum Ngambil Anaknya Orang Sebelum Nikah Semantum Iya Anak Cari Yang Sudah Banyak Fulusnya Biar Dia Nafkah Sama Diri Sendiri Atau Anak Numpang Nafkah Sama Dia Astagfirullah Tidak Seperti Itu Laki-laki Laki-laki Itu Mulia Salah Satunya Karena Memberikan Nafkah Yang Tidak Mampu Tidak Punya Harta Cukup Satu Jangan Cukup Satu Nggak Nikah Bukan Satu Dua Jaman Nggak Usah Nikah Terus Usah Fitnah Wanita Bagaimana Dia puasa Tidak 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 Kuat Puasa Gimana Kira-kira Jaman Kalau Tidak Kuat Puasa Jangan Keluar Rumah Fitnah Banyak Di Luar Tidak Kerja Tidak Ya Udah Kira-kira Kalau Tidak Kuat Puasa Gimana Tundukkan Pandangan Karena Ada Orang Yang Puasa Tapi Tidak Menundukkan Pandangan Sama Aja Muncul Di Masyarakat Suami Yang Menikah Dengan Istri Yang Kaya Istri Yang Kasih Nafkah Sama Suami Suami Kawin Lagi Sama Duitnya Istri Dolim Apa Nggak Dolim Nggak Isri Riva Kalau Istri Riva Nggak Bapa Cuma Istrinya Modalin Suaminya Nih Bang Mau Kawin Lagi Fabol Perlu Dicari Istri Kayak Gitu Ntum Cuma Istri Modalin Suami Kawin Lagi Masya Allah Artinya Ketika Tidak Memiliki Kemampuan Ntum Jangan Menikah Lagi Apalagi Pakai Duitnya Istri Ntum Bener Bener Nggak Mampu Listrik Yang Bayar Suami Suami Listrik Yang Bayar Istri Ntum Makan Tiap Malem Istri Yang Belanja Terus Antum Kerjanya Ngapain Waker Jagain Rumah Ada Terus Kawin Lagi Sama Pembantu Sebelah Astagfirullah Ini Kadang Terjadi Di Masyarakat Nggak Mampu Secara Finansial Maka Jangan Ada Syarat Yang Ketiga Disebutkan Oleh Beberapa Penulis Yaitu Mampu Memuaskan Istrinya Secara Fisik Dia Mampu Karena Antum Punya Kewajiban Bukan Hanya Kasih Makan Ada Nafkah Batin Yang Harus Diberikan Allah Mengatakan Dan Wanita Wanita Itu Punya Hak Yang Sama Dengan Haknya Laki Laki Tapi Laki Laki Dikasih Kelebihan Sama Allah Makanya Perempuan Itu Boleh Gugat Cerai Kalau Ternyata Suaminya Maaf Tidak Melayani Dia Karena Tujuannya Menikah Salah Satunya Menyempurnakan Separuh Agama Tadi Nafsu Yang Dibawa Perut Selesai Tapi Suaminya Ternyata Tidak Memberikan Hak Kalau Antum Punya Tiga Syarat Ini Tafabbal Lebih Baik Satu Apa Dua Ya Ma Lebih Baik Satu Atau Dua Masya Allah Ini Kalau Emak Emak Denger Turun Lagi Botol Kita Kayaknya Salah Pilih Masjid Ini Kajian Kita Kalau Emak Emak Di Atas Nanti Loncat Lagi Botol Lagi Botol Lagi Kayaknya Harus Dikasih Apa Baik Sebagian Ulak Mengatakan Kalau Mampu Dua Dua Tiga Dan Empat Sebagian Lagi Mengatakan Enggak Yang Lebih Baik Itu Satu Kalau Cukup Dan Sudah Memenuhi Hajat Artinya Kalau Engkau Dengan Satu Itu Cukup Hajat Semua Terpenuhi Tujuan Pernikahan Itu Semua Sudah Engkau Raih Dalam Rumah Tanggamu Cukup Satu Karena Nikah Lagi Itu Mundang Badai Mau Tidak Mau Antum Pikir Rumah Tangga Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Tenang 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 Aja Ribut Kadangkala Istrinya Berantem Istrinya Berantem Istrinya Nabi Sallallahu 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 Ninggalkan Semua Istrinya Jadi Kalau Antum Dengar Cerita Dulu Ada Orang Istrinya Empat Tidurnya Di Masjid Iya Cerita Seorang Ustad Masya Allah Ustad Itu Senang Cerita Semana Ini Orang Masya Allah Sebelum Subuh Selalu Di Masjid Adhan Ya Allah Apa Rahasanya Antum Bisa Selalu Sebelum Apa Waktu Adhan Sudah Di Masjid Dua Kok Disini Iya Gak Bisa Tidur Di Rumah Akhirnya Tidurnya Di Masjid Makanya Dia Selalu Adhan Subuh Itu Temannya Sama Setelah Nikah Lagi Di Masjid Tidurnya Artinya Ada Orang Yang Memang Gak Berhasil Yang Tidak Bisa Memanage Konflik Yang Terjadi Rasulullah Sallallahu Bertahun Berusaha Memperbaikin Istrinya Akhirnya Beliau Melihat Oh Kayaknya Harus Diberhentikan Bergaulah Semua Istrinya Didiamkan Semua Istrinya Satu Bulan Beliau Gak Tidur Di Rumah Tidur Di Kebun Iya Sallallahu Walaik Istrinya Minta Tambah Nafkah Yang Satu Ribut Minta Keadilan Sampai Kirim Fatimah Mintakan Keadilan Kepada Bapak Itu Istrinya Nabi Sampai Mutus Putri Nabi Artinya Ketika Orang Menikah Lebih Dari Satu Mau Tidak Mau Konflik Itu Terjadi Wajar Antum Bininya Satu Ribut Bininya Satu Gimana Kalau Dua Enggak Satu Ini Gara Gara Satu Kalau Dua Insya Allah Tenang Ada Orang Yang Mungkin Berhasil Sukses Tapi Tetap Konflik Itu Terjadi Makanya Kalau Bicara Sebagian Ulama Mengatakan Ini Ada Dua Pendapat Ulama Mana Yang Lebih Utama Nikah Dua Atau Satu Sebagian Mengatakan Satu Kalau Itu Sudah Memenuhi Kebutuhan Tujuan Pernikahan Sudah Semua Terpenuhin Maka Cukup Satu Seorang Ulama Shafi'i Assaymari Assaymari Disebutkan dalam kitab Majmuk Majmuk Nawawi InsyaAllah Dia mengatakan Ketika dia berbicara tentang poligami Lalu dia sebutkan Menurut dia ini Yang Dianjurkan itu Tidak Menambah Lebih Dari Satu La Siyama Fi Zamanina Hadha Apalagi Di zaman Kita Sekarang Assaymari Ini Meninggal Tahun 405 Hijriya Seribu Tahun Yang lalu Jemaah Dia sudah Pening Nelihat Masalah Taadud Di zaman Dia Dia mengatakan Menurut dia Ini pendapat Katakan pendapat Di zaman Kita Kalau cukup Satu Lebih Baik Satu Kenapa Karena Mau Tidak Mau Ada Yang Menikah Lagi Anaknya Jadi Korban Sampai Ada Cerita Bagaimana Anak Anak Itu Tulis Surat Menceritakan Kondisi Rumah Tangganya Rumah Tangga Bapak Sakinah Yang Diinginkan Hilang Anak 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 Melihat Selalu Bapaknya Ribut Sama Ibunya Ibunya Mungkin Yang Nuntut Cerai Terus Terusan Si Suami Kebingungan Adik Adik Tanya Tanya Seseh Seseh Anak Nikah Dua Seseh Alhamdulillah Kata Dia Tapi Istri Ana Sekarang Yang Pertama Kayak Orang Kesetanan Iya Jangan Kayak Orang Kesetanan Sampai Dia Tidak Tau Teriak Teriak Nanti Reda Nanti Rame Lagi Ribut Akhirnya Anak Anak Tidak Terurus Apa yang harus Ana Lakukan Apa yang harus Ana Lakukan Ana Ceraikan Istri Ana Yang Pertama Atau Ana Tetap Berdua Atau Ana Ceraikan Yang Kedua Kalau Antum Pilihannya Yang Mana Nah Antum Iya Pake Baju Ijo Gimana Cukup Satu Ini Udah Dua Istrinya Cukup Satu Antum Mau Satu Aja Gak Mau Nambah Kenapa Takut Popo Kasihkan Ke Dia Jangan Akhirnya Sheikh Merasa Memberikan Nasihat Kayaknya Kau Cerikan Istri Yang Kedua Kalau Memang Sakinah Gak ada Di rumah Apa Gunanya Sekarang Pikirnya Orang Kalau Nikah Dua Tiga Empat Masya Allah Malam Ini Di rumah Fulana Dibukain Pintu Ke rumah Fulana Ini Ke rumah Istri Tua Yang Ada Teriak Teriak Astagfirullah Tutup Lagi Buka Astagfirullah Antum Kemana Sakinah Yang Ingin Itu Jemaah Antum Berfikir Ke rumah Istri Muda Sakinah Antum Kepikiran Nama Istri Pertama Anak Termasuk Orang Yang Tega Fikiran Subhanallah Kemana Al Wafa Kemana Al Ihsan Sekarang Yang Jadi Korban Bukan Cuma Istri Anak Anak Jadi Korban Itu Bingung Anak Tidak Terurus Maka Sheikh Memberikan Wasiat Kalau Engkau 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 Meminiti Konflik Cukup Satu Yang Yang Mana Yang Diceraikan Sheikh Itu Menasehati Diceraikan Yang Kedua Engkau Engkau Anak Dan Minta Maaf Sama Dia Karena Tentunya Lebih Berat Sama Masa Depan Anak Anak Daripada Sang Ayah Hanya Memikirkan Kenikmatan Sesaat Kalau Memang Engkau Mampu Al-Mirdawi Yang Madhabnya Hanbali Mengatakan Wayustahabbu Aydhan Anla Yazida Ala Wahidah Dan Dianjurkan Pula Untuk Tidak Menambah Lebih Dari Satu In Has Salah Bihal I'faf Kalau Itu Sudah Cukup Menjaga Kehormatan Dirinya Ala Sahih Minal Madhab Itu Pendapat Yang Sahih Dalam Madhab Dikatakan Oleh Dalam Madhab Hanbali Wa Jumhur Ashab Istahabbu Anla Yazida Ala Wahidah Dan Jumhur Dari Ulama Hanabilah Dia Sebutkan Mereka Ya Lebih Menganjurkan Untuk Satu Kalau Cukup Jemaah Bicara Kalau Cukup Kalau Tidak Cukup Antum Tambah Dan Syekh Ibn Uthaymin Rahimahallahu Ta'ala Mengatakan Al-Iqtisaru Al-Wahidah Aslam Memiliki Satu Isteri Itu Lebih Selamat Walakin Ma'adhalik Tapi Dengan Pendapat Ini Iza Kanal Izan Yara Min Nafsihi Annal Wahidala Takfih Kalau Dia Tahu Satu Tidak Cukup Buat Dia Tidak Cukup Dia Dengan Satu Karena Ada Jemaah Anak Tidak Cukup Satu Apalagi Mungkin Isterinya Sakit Atau Gimana Kalau Satu Tidak Cukup Maka Kita Suruh Dia Nikah Dua Tiga Empat Dengan Syarat Adil Sampai Hidupnya Tentram Alhamdulillah Kalau Sudah Empat Ini Ana Baru Tenang Ada Orang Yang Seperti Itu Tapi Ada Orang Yang Satu Sudah Cukup Aduh Satu Nggak Habis Susah Alhamdulillah Ada Yang Seperti Itu Maka Cukup Satu Tapi Sebagian Lama Mengatakan Tadi Enggak Yang Lebih Utama Kalau Engkau Mampu Dua Tiga Empat Tentunya Harus Menghadapi Resiko Yang Ada Has Baik Tentu Nguys Tentu Tentu